Zulham, Persib Bandung buka peluang Nasib Zulham Zamrun di kompetisi sepak bola nasional Liga 1 2017 belum jelas Setelah memilih mundur dari Mitra Kukar, belum ada klub lain yang mengaku tertarik pada penyerang 29 tahun asal Ternate itu Sebelumnya, dua klub sempat dikabarkan tengah mengincar Zulham, yakni Persija Jakarta dan Arema FC Namun, Persija melalui Direktur Utama Gede Widyade menegaskan timnya tidak tertarik merekrut Zulham untuk paru kedua musim Tidak tertarik dengan Zulham Kami butuh yang lain Kami butuh gelandangan serang atau playmaker yang masih muda dan punya visi main yang sesuai dengan kebutuhan tim Persija Kata Gede melalui pesan singkat kepada Nindonesia.com, Rabu, 12.7 Tidak hanya tim ibu kota, Arema FC juga belum menentukan sikapnya terkait Zulham Pelati Arema, Aji Santoso justru menanyakan kembali asal isu yang menyebut ketertarikan Arema pada Zulham ketika dikonfirmasi Kata siapa itu? Sampai saat ini belum terpikirkan masalah Zulham Zamrun, ungkap Aji Kendati ditolak dua klub, Persib Bandung yang merupakan mantan klub Zulham justru membuka peluang untuk bisa kembali bergabung dengan Maung Bandung Namun sampai saat ini belum ada obrolan resmi terkait keinginan Persib untuk kembali memanggil Zulham Belum ada kabar juga, tapi kalau dia sudah sehat 100% dia bagus mainnya, sebut umuh Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menginformasikan bahwa paru kedua musim Liga 1 bakal dimulai tanggal 4 Agustus mendatang Sebab itu, bursa transfer pemain juga sudah dibuka Untuk pemain asing, jendela transfer dibuka mulai tanggal 16 Juli sampai tanggal 15 Agustus tahun 2017 Sedangkan untuk pemain lokal, pembukaan jendela transfer dimulai sejak tanggal 31 Juli sampai tanggal 18 Agustus mendatang Atau lebih cepat dua pekan dari jendela transfer pemain asing yang sampai sebulan Dua klub tolak Zulham Terima kasih telah menonton! Terima kasih.